Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur Tani Jumpa lagi bersama saya tentunya di Aswan Channel Channel yang membahas tentang seputar Fenia pertanian Dulur ya Oke Dulur, kali ini kita akan aplikasi Produk dari Santani Aplikasi di umur padi 42 HST Tentunya, ya tujuannya adalah Pengendalian beluk Jadi untuk pengendalian beluk ini Supaya Tidak jebul putih Dulur ya Jadi kalau untuk usia vegetatif Namanya Sundep, kalau untuk usia generatif Namanya Blue, tentunya kita akan Sekali jalan dengan Pencegahan jamur tentunya Yaitu Potong leher karena Ada kiriman hujan lor Jadi takutnya kita proteksi dulu Dengan fungisida sistemik Yang bersifat protektif, kuratif Ya tentunya Produk dari Santani dan ditambahin Dengan nutrisi untuk Usia vegetatif Usia generatifnya Kita pakai Ya MKP dan KCL cair Tentunya Monggo langsung disimak Videonya lor Oke lor Untuk kali ini Kita pengaplikasian Umur padi 42 Kita pakai nutrisi MKP lor Produk dari Santani Ini kita pakai dosis 3 sendok Ini untuk nutrisinya lor Biar padinya kuat Untuk nutrisinya Untuk pengisian bulirnya Ini kita pakai MKP Produk dari Santani Yang kedua Yang kedua kita pakai Ini pullerton Dicampur lor Obat untuk Kaper Ini kita campur Pullerton sudah kita cairkan Nah itu warnanya biru Ini full total Produk dari Santani lor Untuk pengaplikasian Untuk nutrisinya Kita pakai Inseknya lor Kita pakai Sunmeg Dengan bahan aktif Klopernapir Dan Abamektin lor Dosisnya Klopernapirnya 37 Dan Klopernapirnya 250 lor Ini kita pakai Dosis 20 mili Tujuannya 15 mili Kita pakai dosis 15 mili Untuk pengendalian Kaper Ulat Penggulung Daun Dan suntep lor Supaya tidak muncul beluk Kita kendalikan Nah yang terakhir Kita pakai Fungisida Pencegahan jamur Belas daun Belas potong leher lor Kita pakai Adjos Dengan bahan aktif Asok sisrobin Dan divenokonazol Tentunya Produk dari Santani lor Yang support Petani kita Nah ini kita aduk Nah untuk aplikasinya Kita di umur 42 HST Untuk benih Padinya Kita pakai Inpari 32 Ini kita aduk lor Tujuannya adalah Sekali jalan Tidak repot-repot lor Karena fungisida Inse kita campur lor Kalau kita Aplikasi Satu-satu Tenaganya Peloh lor Oke ya Jadi Tujuan kali ini adalah Pengendalian Sundep dan beluk Sama pencegahan Jamur belas Dan jamur potong leher lor Karena takutnya Tidak kita cegah Ada kiriman hujan Karena sudah Grimis-grimis lor Yang terakhir Nutrisinya Kita tambah KCL Ya Produk dari Sekarsari Nah ini lor Kita pakai Nah ini Sekarsari Nah ini lor KCL Sekarsari Oke masih Langsung ditakar Kita pakai dosis Kurang lebih 5-7 tutup Untuk menguatkan Batang Supaya Hasilnya Padinya itu Kokoh Ketika terbuah Juga merecet-merecet Lor Kita pakai Kurang lebih 5-7 tutup Tergantung Kebutuhannya Lor Kalau pengen Digenjot Ya bisa pakai Dosis full 7 tutup Kalau untuk awal-awalan Bisa pakai 5-7 tutup Boleh Ya Nah ini Yang terakhir Kita lapisi Dengan Silika Tentunya Produk dari Sekarsari Juga Nah ini Silikanya Kita pakai Cukup sedikit Lor Karena Kita bagi rata Bisa Kita pakai 1 tutup Sampai 3 tutup Atau kurang lebih 10-30 mili Per tank Tujuannya Adalah Pemakaian silika Supaya Pada kita itu Tidak mudah Terserang penyakit Yang pertama Ya Untuk hasil panen Juga lebih Bagus Dan tujuannya Juga bisa Meningkatkan Kinerja Dari pesticida Yang kita pakai Tentunya Untuk daunnya Bisa menjadi Lebih Tajem-tajem Lor Dilapisi Seperti itu Ini warnanya Seperti ini Untuk lahannya Lokasi Masih tetap Lor Di dusun Peranti Desa Kelumutan Kecamatan Saradan Nah untuk Ini Kita didukung Langsung Oleh Toko Pertanian Aswantani Tentunya Di dusun Peranti Desa Kelumutan Kecamatan Saradan Untuk link Online nya Bisa datang Atau kunjungi Di Sopi Aswantani Atau A-S-O-N-O-N Tani Bisa Pengirimannya cepat Langsung Diproses Lor Karena Pekerjanya Banyak Ya Tangannya Maksudnya Lor Oke ya Dilur Tani Langsung Kita Aplikasi Di Lahan Oke lor Ini Untuk Aplikasinya Yaitu Usia 42 hari Setelah Tanam Kita Aplikasi Fungisida Adjoss Plus Plus Dengan Banaktif Asosistropin Dan D-Venoconazol Kita Campur Dengan San Mek Insektisida Punyanya Santani Dengan Banaktif Abamektin Dan Klopernapir Untuk Pengendalian Sundep Dan Dulur Jadi Untuk Dulur Tani Bisa Diaplikasikan Karena Fungisida Ini Sangat Recommended Nah Ini Kita Aplikasikan Bro Nah Tulur Petani Ya Oke Ini Untuk Produknya Santani Kita Aplikasikan Disini Jadi Untuk Padinya Ini Inpari 32 Untuk Usianya 42 HST Ini Kemarin Full Produk Dari Santani Dari Awal Ya Nah Ini Full Bebas Lur Ya Ini Termasuk Bagus Ini Untuk Aplikasinya Kemarin Untuk Perakarannya Kita Pakai Atomon Ya Jadi Untuk Atomon Kita Pakai Untuk Perakaran Setelah Itu Kita Lanjut Fungisida Di Usia 15 Hari Setelah Tanam Kita Pakai Kapital Lur Ya Dengan Banaktif Karbendasim Dan Methiltiopanat Setelah Itu Kita Lanjut Dicampur Dengan Sunmeg Juga Untuk Pengendalian Suntepnya Di Awal Nah Ini Kita Lanjut Juga Sunmeg Dengan Bahan Aktif Yang Sama Yaitu Abamectin Dan Klopernapir Ditambah Dengan Fungisidanya Yaitu Ajos Ya Jadi Fungisida Ajos Terus Untuk Nutrisinya Kita Pakai MKP Produk Dari Santani Juga Yaitu Santagru MKP Dan Sekarsari Untuk KCL Oke Untuk Delur Tani Dimanapun Berada Terima kasih Sudah Menyimak Video Dari Kami Semoga Bermanfaat Dan Tentunya Jangan lupa Tombol Di bawah Di subscribe Like Comment Dan share Tentunya Untuk Membantu Channel Ini Terus Berkembang Dan Membuat Kami Semangat Untuk Mengupload Video Video Terbaru Tentang Seputar Dunia Pertanian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima